Menyambut peringatan Hari Santri Nasional 2024 dan Transisi Kepemimpinan Republik Indonesia, Ribuan Santri di Kecamatan Bangsal Sari mengikuti doa bersama Sabtu malam. Kegiatan ini merupakan bentuk sumbangsi spiritual untuk bersama-sama mendoakan keselamatan negeri di bawah kepemimpinan Presiden baru Prabowo Subianto lima tahun ke depan. Diikuti Ribuan Santri Pondok Pesantren setempat, kegiatan bertajuk Doa Santri untuk negeri ini digelar di alun-alun Bangsal Sari Jember Sabtu malam. Dengan dipimpin oleh jajaran Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekecamatan Bangsal Sari, prosesi doa bersama berlangsung khidmat dan serempak. Selain memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024, doa bersama ini juga digelar untuk mendoakan keselamatan serta kemajuan Republik Indonesia lima tahun ke depan di bawah pimpinan Presiden baru Prabowo Subianto. Dengan sumbangsi spiritual dari doa-doa yang dipanjatkan kaum sarungan, diharapkan dapat mengetuk pintu langit dan memberikan berkah bagi bangsa di tengah transisi kepemimpinan Presiden yang lama ke Presiden yang baru. Jadi kami ingin menyumbangkan sekecil mungkin untuk kebaikan negeri ini ke depan kami berharap dengan pemerintahan baru ini lima tahun ke depan negara Republik Indonesia aman, damai, tentram, dan sejahtera. Itu harapan kami sehingga kami berinisiatif malam hari ini menyelenggarakan kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia pada sosial. Ini peserta dari pengurus NU Sekejabatan Bantel Sari dan juga diikuti oleh santri dari seluruh pondok pesantren di Jembatan Bantel Sari. Ada berapa gini? Berkiraan kurang lebih 15 ribuan lah yang diusir malam hari ini. Bertempatan dengan momen hari santri nasional, pihak WPCNU setempat berharap ke depan para santri khususnya di Kecamatan Bangsa Sari tidak hanya dapat berdaya dari segi keilmuan, namun juga di sektor ekonomi. Harapan kami untuk hari santri saat ini kita ingin membangun sistem ekonomi yang dimana ekonomi yang syarikat untuk pendanaan pesantren dan untuk kedepannya kita mengadakan sistem program retail untuk pesantren. Selain doa bersama, pada kegiatan kali ini sebanyak puluhan pengurus majelis wakil cabang dan pengurus ranting NU Sekejabatan Bangsa Sari periode 2024-2029 turut dilantik oleh pengurus cabang NU Kabupaten Jember. Ana Sidayat, FTV Jember, melaporkan.